Kedeleh Maut Jilid 25 Bok Cuncu tersenyum, sebelum pemuda tersebut menyelesaikan kata-katanya, dia segera menukas, saat ini rasanya aku sudah mulai menaruh perasaan curiga terhadap perkampungan Chiu Hang San Cheng ini bukan cuma mencurigakan, bahkan aku yakin bahwa penghuni perkampungan ini adalah anak buah dari Dewi Inu, hanya sehingga kita tak berhasil mengumpulkan bukti yang nyata sehingga mengakibatkan Ciciku pun terpengaruh oleh mereka, kalau begitu tugas kita yang terutama sekarang menemukan sarang mereka serta mendapatkan bukti yang nyata, bukan betul KHO Beng Manggut-Manggut, tapi aku percaya pekerjaan ini pun bukan suatu pekerjaan yang mudah, Bok Cuncu segera tertawa, sekembalinya dari sini. Aku akan melaporkan peristiwa ini kepada ketua kami, kemudian akan kuhimpun umat persilatan UTK bersama-sama melacak jejak dari orang-orang perkampungan Chiu Hang San Cheng ini serta Cicimu, cuma di antara kita berdua harus sering mengadakan hubungan kontak, dengan rasa gembira, KHO Beng berseru, Kalau memang begitu tujuannya, aku bersedia sekali UTK bekerja sama dengan kalian Omi Tohut, kalau begitu kita tetapkan dengan sepatah kata ini saja, serut Bok Cuncu. Benar KHO Beng mengangguk, kita tetapkan sepatah kata ini saja, Omi Tohut, kalau begitu harap KHO Sicu baik-baik menjaga diri, aku segera akan berangkat ke Siaolin Silosiansu, Bila kau harus kembali ke Siaolin P lebih dulu UTK meminta persetujuan dari ketua kalian sebelum menghimpun para jago dunia persilatan, aku rasa dalam soal waktu mungkin akan sangat terlambat sekali ucap KHO Beng sambil mengerutkan kening. Mendengar perkataan tersebut, Bok Cuncu segera tersenyum, tentang soal ini, harap Sicu tak usah khawatirkan, setelah kembali ke Siaolin si UTK melaporkan hal ini, saat itu juga kami akan menyebarkan surat kilat kepada seluruh jago dari pelbagai perguruan agar bersiap sedia, Aku percaya dalam tujuh hari mendatang sudah ada sebagian jago persilatan yang turut serta di dalam pergerakan ini kemudian setelah memuji keagungan Seng Buddha lagi, dia menambahkan, aku akan mohon diri lebih dulu habis berkata, dia segera menggerakkan badan dan berlari dari situ dengan kecepatan tinggi. Lama sekali KHO Beng berdiri termangu-mangu di tempat semula sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, perubahan sikap yang diperlihatkan Hwasyo tua ini kelewat cepat, aku menjadi tak habis mengerti, sebetulnya niat mereka itu baik atau jahat, Seng Sian Kun memperhatikan sekejap wajah anak muda itu, lalu katanya dengan lembut, tampaknya ia mempunyai niat yang jujur dan tulus, apalagi tindakan semacam ini pun bakal mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, aku rasa tawaran tersebut tak usah kita risaukan lagi, mendagak KHO Beng menghentakan kakinya sambil berseru, aduh celaka. Aku telah melupakan suatu masalah yang amat penting, soal apa tanya Seng Sian Kun keheranan. Masalah disekapnya Ketua Seng Go An Bun oleh pihak Syao Lim Pei, aku lupa utk titip pesan kepadanya agar memohonkan pembebasan dari Ketua Syao Lim Pei. Seng Sian Kun segera tertawa cekikikan serunya, kalau hanya disebabkan persoalan ini, aku rasa kau tak perlu terlalu merisaukannya, kenapa tanya KHO Beng tak habis mengerti. Coba kau bayangkan sendiri, Ketua dari Seng Go An Bun Baiz disekap di kuil Syao Lim si gara-gara urusanmu, apabila sekarang pihak Syao Lim Pei bersedia utk bekerja sama denganmu, masa mereka tak akan membebaskan Ketua dari Seng Go An Bun tersebut? Siapa tahu dia justru akan dikirim kemari utk ikut melacaki jejak Dewi Inu KHO Beng segera manggut-manggut. Katanya, Nona memang sangat teliti dan cermat sekali, dugaanmu memang tepat sekali setelah tertawa bangga, kembali Seng Sian Kun berkata, lantas kemanakah kita harus pergi sekarang-sekarang kita harus pergi mencari Molim sekalian berempat. Maka mereka berdua pun menuruni bukit tersebut dan kembali ke kota kecil di kaki gunung. Ketika menyusul ke rumah penginapan tersebut, menurut keterangan pemilik rumah penginapan itu, keempat orang itu sudah meninggalkan tempat tersebut sejak kemarin. KHO Beng menjadi sangat gelisah, segera tanyanya, apakah mereka telah meninggalkan alamat yang hendak dituju tidak pemilik penginapan itu menggelengkan kepalanya berulang kali, Mereka tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi begitu saja, terpaksa KHO Beng harus meninggalkan rumah penginapan tersebut, sepanjang jalan dia nampak murung dan sangat kesal. Melihat sikap anak muda tersebut, Seng Sian Kun segera berkata, Bukan aku sengaja banyak mulut, tapi aku rasa alangkah baiknya bila keempat orang anak buah Kongcu itu pergi tanpa pamit, kenapa begitu aku tak ingin mengatai kejelekan orang lain, Tapi dalam kenyataannya keempat orang itu sama sekali tidak menaruh kesetiaan terhadap KHO Kongcu, Sikap mereka selama ini tak lebih hanya ingin mempelajari isi dari kitab pusaka Tian Goan Bu Boh A.A.A.A.I. Setiap manusia tentu mempunyai watak yang baik dan jelek, Tapi sikap mereka berempat saat ini sudah jauh berbeda dengan sikap mereka waktu pertama dulu, Maksud KHO Kongcu, Seng Sian Kun berpaling. Mereka berempat sebetulnya mempunyai sifat yang jujur dan terbuka, Apalagi setelah melalui pendidikan dan bimbingan beberapa waktu, Boleh dibilang kesetia kawanan mulai mereka kenal. Bisa jadi kepergian mereka dari rumah penginapan ini adalah UTK mencari jejaku, Kemudian setelah menghela nafas, kembali katanya, Cuma sehing mereka terlalu sempit jalan pikirannya sehingga tidak tahu bagaimana mesti meninggalkan pesan kepada pemilik rumah penginapan itu, Dengan nada setengah percaya, Seng Sian Kun berkata, Kalau begitu kita harus pergi mencari mereka berempat KHO Beng berpikir sebentar lalu mengangguk, Yaa, tentu saja, tapi aku rasa tiada tempat yang bias kita telusuri UTK mencari jejak mereka, Aku pikir lebih baik kita kembali dulu ke lembah hati Buddha, Coba kita periksa apakah kondisi badan Bui Chiam Pue telah pulih kembali seperti sedia kala, Betul sambung Cien Sian Kun. Bisa jadi molim bersaudara telah kembali ke lembah hati Buddha, Sehingga kejadian semacam ini mungkin saja dapat berlangsung, Mari kita segera berangkat ke lembah hati Buddha, Maka berangkatlah kedua orang itu menuju ke lembah hati Buddha. Oleh karena kepergian mereka ke lembah hati Buddha tidak mengandung tujuan yang terburu-buru, Maka perjalanan mereka tempuh dengan santai, Sepanjang jalan selain mereka menikmati panorama yang indah, Pekerjaan mereka adalah mengamati gerak-gerik umat persilatan. Menjelang maghrib keesokan harinya, Mereka berdua menempuh perjalanan sejauh limali dari bukit Cian San setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, KHO Beng segera berkata, Aku lihat kita sudah jalan terlalu jauh hingga melampaui tempat penginapan, Ternyata sekeliling tempat itu merupakan hutan belantara dengan tanah perbukitan di kejauhan sana. Apa salahnya sahut Cian Cian kun sambil tersenyum, Udara malam pasti amat nyaman, Mengapa kita tidak menempuh perjalanan malam? Kapan kita sampai di kota? Kapan pula kita beristirahat? Toh hasilnya juga sama saja KHO Beng manggut-manggut, Tanpa berbicara mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya menelusuri tanah berhutan. Mendadak, KHO Beng menyaksikan ada seseorang yang berjalan malam melintas lewat dari sisi kiri mereka, Jaraknya hanya beberapa puluh kaki saja dari mereka berdua. Tergerak perasaan KHO Beng sesudah menyaksikan hal ini, Kepada Cian 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 kun dia segera membertanda, Kemudian dilakukan pengejaran secara ketat. Ternyata ilmu meringankan tubuh yang dimiliki sit pejalan malam itu cukup tangguh, Mereka harus mengejar sejauh satu li lebih sebelum berhasil menyusul sampai jarak sepuluh kaki di belakang orang itu. Agaknya si pejalan malam itu pun sudah merasakan kalau jejaknya sedang diikuti orang, Tiba-tiba saja dia menghentikan larinya. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling bersuhamuka, Tanpa terasa KHO Beng berseru tertahan, Ternyata orang itu adalah orang yang cukup dikenal olehnya, Yakni si saudagar racun berjalan cepat Syotai Hap. Syotai Hap sendiri pun nampak agak tertegun, Kembali sambil buru-buru memberhormat. Katanya, Oh 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 rupanya Kongcu, Mengapa kau datang kemari KHO Beng menghela nafas, A-A-A-A-I, Panjang sekali UTK diceritakan dan bagaimana dengankan sendiri? Apakah belakangan ini pernah bertemu muka dengan Ciciku kali ini Syotai Hap yang menghela nafas panjang? A-A-A-A-I, Cicimu sudah terperangkap oleh anak buah Dewi Inmu sehingga hubungan di antara mereka nampak sangat akrab dan mesra, Kemanakah dirinya berada sekarang kini sudah menjadi sebuah tanda tanya yang besar sekali ya? A-A-A-A benar, Aku sendiri pun merasa amat kelalisah dan cemas karena persoalan ini cepat-cepat KHO Beng berkata, Oh 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 oh, Jadi Kongcu pun sudah mengetahui akan persoalan ini KHO Beng manggut-manggut, Bukan hanya tahu, Tapi aku sudah dua kali menemui ancaman bahaya maut di perkampungan Ciu Hong San Ceng, Sehing sekali ciciku begitu terpengaruh oleh mereka sehingga bagaimanapun aku member penjelasan kepada dirinya, ia tetap tidak percaya kemudian sambil menatap wajah Syotai Hap sekejap, kembali ujarnya, bagaimana dengankan sendiri? Hendak pergi kemana sebenarnya hamba sedang berusaha mencari Kongcu, maksudku hendak pergi ke lembah hati Buddha, sungguh takku sangka kita telah bertemu muka di sini, ada persoalan apa mencari ku tanya KHO Beng cepat. Pertama hamba ingin mengajak Kongcu UTK berunding bagaimana caranya melepaskan ncimu dari pengaruh anak buah Dewi Inu, kedua adalah menyangkut masalah keempat orang anak buah Kongcu itu, apakah kau bersuah dengan mereka dengan wajah serius Syotai Hap segera berkata, Aku telah bersuah dengan mereka, saat ini mereka telah menjalin hubungan yang cukup akrab dengan para begundal Dewi Inu, tentu saja tujuan mereka tak lain adalah kitab pusaka Tian Goan Buboh yang berada di tangan Kongcu, ah ah ah, peristiwa ini benar-benar jauh di luar dugaanku seru KHO Beng setengah percaya setengah tidak dengan wajah serius kembali Syotai Hap berkata, Sebenarnya hamba bermaksud menguntit di belakang mereka UTK mengetahui siapakah orang yang mengadakan kontak dengan mereka, tapi akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Syotai Hap yang berada di sisinya segera menukas, sudah sejak lama aku tahu kalau mereka bukan manusia baik-baik sementara itu Syotai Hap sudah memandang sekeliling tempat itu, kemudian katanya lagi, aku telah bertebu pula dengan si unta sakti berpunggung baja Tio Chiam Pue, dia sendiri pun mengusulkan agar Kongcu Bayis turun tangan melenyapkan mereka berempat dari muka bumi, dimanakah si unta sakti Chiam Pue? Apakah kau tahu buru-buru KHO Beng bertanya? Meskipun aku tak tahu berada di manakah dia sekarang, tapi setengah bulan kemudian aku masih mempunyai janji dengannya, kalian berjanji akan bersuah di mana lembah bunga atau di Bukit Hugeousan? Bukit Hugeousan kemudian setelah berhenti sejenak, ujarnya lebih jauh, tapi Tio Chiam Pue berpesan agar Kongcu tidak pergi menjumpainya, sebab yang terpenting buat Kongcu saat ini adalah menghimpun seluruh kekuatan yang dimiliki UTK melacaki jejak Dewi Inu, selain watak diketahui watak dan tabiat keempat orang asing itu sudah diketahui tak jujur dan berniat membelot. Walaupun semula Tio Chiam Pue menghimpun mereka demi membantu Kongcu yang berada dalam posisi seorang diri, tapi sekarang sudah ada Bui Chiam Pue, Hwesyo Daging Anjing serta Kim bersaudara sekalian yang siap membantu, oleh karenanya dianjurkan agar keempat orang tersebut dilenyapkan saja dari muka bumi, ketimbang akhirnya menimbulkan banyak kesulitan buat diri sendiri, baiklah segala sesuatunya akan kulaksanakan sesuai dengan perintah Tio Chiam Pue, Bila kau bertemu lagi dengan dia orang tua, tolong sampaikan pula salamku kepadanya, hamba mengerti buru-buru Tio Chiam Pue mengiakan. Setelah berpikir sejenak, KHO Beng berkata lebih lanjut, kalau memang begitu, kau boleh pergi sekarang, harap Kongcu Bayis baik-baik menjaga diri Tio Chiam Pue segera memberhormat. Kemudian berangkatlah saudagar itu meninggalkan tempat tersebut. Mengawasi bayangan punggung Tio Tai Hap yang pergi jauh, tanpa terasa KHO Beng menghela nafas sedih. Xin Xiankun mengerti bahwa pikiran dan perasaan hatinya waktu itu amat kalut dan berat, karenanya dia pun tidak banyak berbicara, dengan mulut membungkam ia berjalan mengikuti di sampingnya. Sekalipun mereka berdua tidak bercakap-cakap, namun KHO Beng Bayis merasakan timbulnya rasa hangat yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, menyelimuti pikiran dan perasaannya yang kalut. Begitulah dalam suasana hening dan saling mencekam, mereka berdua menempuh perjalanan selama hampir satu jam lebih, sementara itu kegelapan yang luar biasa telah menyelimuti seluruh angkasa. Waktu itu langit amat gelap, tiada cahaya rembulan, tiada cahaya bintang, yang ada hanya awan gelap yang menutup angkasa. Tiba-tiba Xin Xiankun berbisik, padahal KHO Beng sendiri pun merasa agak lelah karena selama beberapa hari terakhir ini mereka berdua belum pernah beristirahat secara baik. KHO Beng mencoba UTK memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, mendadak ujarnya sambil menunjuk ke muka, rasanya di depan sana terdapat sebuah bangunan kuil, bagaimana kalau kita menginap semalam di kuil tersebut walaupun kegelapan telah menyelimuti seluruh bumi waktu itu, namun mereka masih dapat melihat secara lamat-lamat bahwa di tengah petohonan yang rimbun di depan sana terdapat sebuah bangunan besar yang membentuk seperti kuil dengan perasaan gembira Xin Xiankun mangut-manggut, berangkatlah mereka berdua menuju ke bangunan kuil tersebut. Sewaktu sampai di dekat bangunan tersebut, ditemui pintu gerbang sudah setengah roboh, rumput ilalang tinggi selutut, rupanya tempat itu merupakan sebuah kuil bobrok yang sudah lama tidak dipergunakan lagi. Dari papan nama yang terpanjang di muka bangunan tersebut dapat diketahui bahwa kuil itu bernama Lucau Biwa sambil tertawa KHO Beng segera berkata, malah kebetulan sekali kalau kuil ini adalah kuil yang terbengkalai, kita tak usah mencari alasan UTK membohongi pendeta, biar tak usah pula membayar ruang minyak. Dengan langkah lebar mereka berdua berjalan masuk ke ruang tengah kuil tersebut, Xin Xiankun segera bersorak gembira, coba lihat, bersih nih yang tempat ini ketika KHO Beng menyusul ke dalam, dijumpai ruangan tersebut memang berada dalam keadaan bersih sekali, lagi pula bangunan utamanya masih tetap utuh. Tanpa terasa dia berseru dengan kening berkerut, sungguh aneh yaa, memang sangat aneh Xin Xiankun menimpali, kalau dibilang kuil ini sudah lama terbengkalai dan tak dihuni manusia lagi, kenapa ruangan tengahnya justru begitu rapih dan bersih? Kemudian setelah berpikir sebentar, kembali ujarnya, yaa betul, sudah pasti tempat ini dipergunakan kaum pengemis atau pendatang sebagai tempat pondoknya, itulah sebabnya tempat ini diatur secara rapih dan bersih. Peduli amat kata KHO Beng sambil tertawa aneh, bagaimana juga kita kan cuma menginap semalam, besok pagi kita telah berangkat kembali, maka mereka berduapun duduk bersilah di depan altar sambil mengatur napas UTK memulihkan kembali tenaga dalam mereka. Di tengah suasana hening dan hampir mencapai keadaan akan lupakan keadaan sekelilingnya, mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari kejauhan sana. KHO Beng yang pertama-tama merasakan hal itu, cepat-cepat ia menarik ujung baju Xin Xiankun, sambil berbisik, SSST, ada orang datang mungkin para pengemis penghuni kubil ini telah pulang jawab Xin Xiankun lirih. Itu toh menurut dugaan kita sendiri, bisa juga orang lain yang datang ke sini, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya si Nona dengan kening berkerut. Lebih baik kita bersembunyi saja dengan langkah cepat. Mereka berdua segera lari ke sisi ruang tengah dan MN nyembunyikan diri di balik kegelapan. Dinding samping itu berada dalam keadaan setengah roboh sehingga mudah sekali bagi mereka untuk mengundurkan diri ke belakang, boleh dibilang tempat tersebut merupakan tempat yang amat strategis, karena bisa digunakan menyerang maupun mengundurkan diri secara leluasa. Baru saja mereka berdua menyembunyikan diri, tampak empat sosok bayangan manusia telah melangkah masuk ke dalam ruang kuil dengan langkah lebar. Setibanya dalam ruang tengah, keempat orang itu segera em, embuat api unggun dan mengeluarkan daging serta arat, lalu bersantaplah mereka dengan lahap. Baik K.H.O. Beng maupun Sien Sian Kun dapat melihat dengan jelas bahwa keempat orang tersebut adalah Molim, Hap Pukim serta Rumang Derempat. Beberapa kali K.H.O. Beng berniat UTK munculkan diri, namun niatnya selalu dihalangi Sien Sian Kun, malah dengan ilmu menyampaikan suara, bisiknya, coba kita dengarkan dulu apa yang mereka bicarakan, apalah gunanya tergesa-gesa menemui mereka terpaksa. K.H.O. Beng harus bersabar dan tetap menyembunyikan diri dibalik kegelapan. Tak lama kemudian keempat orang itu sudah mulai mabuk oleh air kata-kata. Tampak Rumang menepuk paha sendiri keras-keras segera berseru, aku lihat pergaulan kita makin lama makin kacau, benar-benar maknya, Hap Pukim berkata pula kepada Molim. Sekarang apa yang mesti kita perbuat? Jangan lagi orangnya, bayangan tubuh dari K.H.O. Beng si bocah keparat itu pun sudah tak nampak lagi, HMM sudah pasti kau bertindak kurang hati-hati sehingga rahasia kita ketahuan, karena itulah dia segera melarikan diri K.H.O. Beng yang menyadap pembicaraan itu kontan saja, dia merasakan hatinya tenggelam ke dasar samudera, diam-diam pikirnya, betul-betul tahu orangnya, tahu mukanya belum tentu dapat menyelami perasaannya, sementara itu Molim telah berkata sambil tertawa, buat apa kita mesti gelisah, toh tiada pekerjaan yang gampang di dunia ini, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, tentang masalah K.H.O. Beng. Aku kira dia sudah menjumpai kesulitan di perkampungan Ciu Hang San Cheng, jadi mustahil dia telah mengetahui rencana kita, dalam hal ini aku yakin masih dapat melihatnya secara jitu, rumang segera mendengus, HMM, baiklah, anggap saja K.H.O. Beng si bocah keparat itu memang belum mengetahui persoalan kita, tapi kemanakah kita harus pergi mencari dirinya yaa betul sambung hapukim, paling tidak kita akan mesti menemukan K.H.O. Beng lebih dulu, kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut? Molim segera menggeleng, katanya, menurut penilaian ku, kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh sudah tidak berada di tangan K.H.O. Beng. Besar kemungkinan benda tersebut masih berada di tangan si tua bui, HMM, kau sama sekali tak pernah melakukan pelacakan secara khusus, dari mana bisa tahu kalau benda tersebut tidak berada di sakunya seru rumang. Padahal asal kita mau berpikir, hal tersebut bisa kita pikirkan dengan jelas, sesungguhnya K.H.O. Beng si bocah keparat itu belum berhasil menguasai ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh, sekalipun pernah dipelajarinya tanpa latihan satu atau dua tahun mustahil dia bisa memperoleh hasil yang sepadan, jadi tegasnya kepandaian silatnya tak lebih hanya mendapat sedikit kemajuan saja. Bayangkan saja, dengan bekal kepandaian serendah ini, apakah dia akan menggembol benda yang tak ternilai harganya itu yaa, betul juga perkataan ini seru Mokim sambil mengangguk. Tapi Hak Mokim segera berteriak, ah ah ah, peduli amat betul atau tidak perkataan tersebut, yang penting apa yang mesti kita perbuat sekarang sederhana sekali, aku telah berhasil mendapatkan sebuah rencana yang amat bagus, sekali lagi rumah menepuk paha sendiri keras-keras, teriaknya, cepat katakan apa rencanamu itu kita berangkat ke lembah hati Buddha dan berlagak diutus oleh KHO Beng si bocah keparat itu UTK mengambil kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh aku rasa keu seperti itu tak bakal berhasil, jangan lagi si tua Dobi adalah seorang yang berotak lihai dan liciknya bukan kepalang. Ia tak mungkin percaya dengan perkataan kita, lagi pula si Hwasyo Daging Nganjing pun bukan manusia yang boleh dianggap enteng, bagaimana mungkin dia bersedia menyerahkannya kepada kita? mulim segera mendengus, HMM, dasar goblok, hei, siapa yang kau maki tegur Hak Pukim marah? Tentu saja kau. Otakmu memang bebal dan tak pernah bisa dipakai UTK berpikir, HMM, sekalipun kita gagal UTK menipu mereka, paling tidak kita akan memperoleh kepastian tentang kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut, asal kita laporkan kabar tersebut kepada Tiah Hu Hoat, emangnya kita tak akan peroleh bagian? Agaknya Hak Pukim menyadari kalau otak sendiri memang tak selancar dan sepintar molim, karenanya dia cuma bisa menahan diri dan tak banyak bicara lagi. Sementara itu molim telah mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak amat bangga. Xin Xiankun segera berbisik kepada KHO Beng dengan ilmu menyampai suara, nah, sekarang kau sudah jelas bukan? Tiah Hu Hoat yang dia maksudkan bernama Tia Buki, dia adalah salah satu di antara 12 pelindung hukum dari Dewi Inu, diam-diam KHO Beng menghembuskan napas panjang, UTK sesaat ia merasa sangat kecewa hingga lupa UTK memberi jawaban. Mendadak terdengar lagi suara langkah kaki dari manusia bergema datang dan langsung menuju ke dalam kuil. Sementara KHO Beng masih tertegun, Xin Xiankun kembali berbisik, sudah pasti pelindung hukum setia yang datang namun setelah suara langkah kaki manusia itu masuk ke dalam ruang kuil, ia baru mengetahui kalau dugaannya salah. Ternyata yang datang adalah seorang lelaki yang berdandan seperti seorang sastrawan tapi tegasnya pakaian tersebut sudah deki lagi luntur warnanya, mungkin sudah 10 tahun tak pernah dicuci hingga warnanya tak bisa diduga lagi yang jelas pakaian tersebut memberi kesan deki lagi bobrok bagi siapapun yang melihatnya. Orang itu berumur 40 tahunan, tubuhnya kurus lagi kuning kepucat-pucatan, mungkin sudah 3 tahun menderita sakit dan belum juga sembuh, pokoknya dia mempunyai potongan muka yang mengenaskan dan patut dikasihani. Sambil mengoyangkan sebuah kipas berwarna hitam, sastrawan itu berjalan masuk ke dalam ruang kuil dengan jalan terseok-seok. K.H.O. Beng serta Cien Siankun yang melihat kehadiran orang itu menjadi tertegun, UTK sesaat mereka tak bisa menduga asal-usul orang tersebut. Agaknya Molim sekalian yang berada di dalam ruang kuil pun merasa agak tercengang dengan kehadiran orang itu. Sambil memutar biji matanya, Molim segera menghardik, Hei si peminta-minta, malam ini tempatmu sudah kami pergunakan, lebih baik mencari tempat pemondokan di tempat lain saja biarpun sudah kalian tempati, memangnya aku tidak boleh masuk kemari sahut sastrawan Rudin itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Rumang segera berteriak, tempat ini kelewat sempit, tak mungkin bisa menampung setian banyak orang UTK tidur bersama, ah ah ah, bisa tak bisa tidur pun tak mengapa, toh aku bisa duduk-duduk, Hei, kalian punya arak wangi arak si ada, cuma sayang bukan disediakan untukmu bentak ahap pukim menengkol. Kemba sastrawan Rudin tertawa, empat samudera adalah sahabat, masa kalian tak akan mengundangku untuk minum barang dua cawan saja rumang menjadi teramat gusar, segera teriaknya, Hei pengemis busuk, kenapa sih kau ribu tamat? Huuh, dengan tampangmu yang begitu dekil dan menjijikan, kau pun ingin meneguk arak kami? Hayo cepat menggelinding pergi dari sini, kalau terlambat menggelinding akanku suruh kau merangkak keluar dari sini. Kembali sastrawan Rudin itu tertawa, aku si pelajar belum pernah belajar merangkak, entah kalian berempat mampu tidak UTK merangkak keluar. Haa ah ah, haa ah, haa ah ah, orang apapun mengaku sebagai pelajar. Huuh, betul-betul tak tahu malu EJ kerumang sambil tertawa seram. Sesungguhnya aku si pelajar adalah orang yang paling amah dan tahu diri, kata si sastrawan Rudin sambil menggeleng, asal kalian bersedia menjamu aku dengan arak dan daging lezat, aku pun bersedia memaafkan kekasaran kalian serta tidak mempersoalkan lagi, lebih baik kau persoalkan saja, ingin ku lihat bagaimana caramu UTK mempersoalkan masalah ini, aku lihat kalian semua adalah orang-orang yang tak tahu diri, orang bermata buta rumang menjadi sewot, sambil mengepal tinjunya ia membentak, ngaco belotak karuan, hati-hati akan ku petik batok kepalamu itu mendadak. Sastrawan Rudin itu tertawa tergelak, haa ah ah, haa ah, haa ah, bagus sekali, aku si pelajar sastra gagal menjadi sastrawan. Belajar pedang gagal menjadi jago pedang, kemudian belajar memetik batok kepala, ternyata dalam bidang yang sabtu ini aku memang cukup pahli dan berpengalaman, kau pun pandai memetik batok kepala tanya rumang dengan wajah tertegun. Yee ah ah, mengetahui sedikit-sedikit sambil bertolak tinggang rumang segera membentak, kalau begitu coba kau petiklah, bila tak mampu memetik batok kepala ayahmu, hati-hati kalau batok kepalamu tak bisa dipertahankan lagi bagus-bagus, kata sastrawan Rudin itu sambil tertawa, tapi sebelum itu aku ingin melihat dulu bagaimana caramu merangkak keluar dari sini, tak terlukiskan rasa gusar rumang menghadapi kejadian ini, tanpa banyak berbicara lagi dia segera mengepal tinjunya dan langsung disodokan ke muka. Padahal kekatnya dia tak memandang sebelah mata pun terhadap sastrawan Rudin yang ceking lagi pucat sehingga mirip orang yang hampir mampus ini. Serangan yang dilontarkan dengan cepat dan dasyat itu dalam perkiraannya paling tidak bisa membuat pelajar Rudin itu pingsan sebelas kali. Siapa tahu menilai orang tak boleh menilai dari wajahnya, kali ini rumang telah salah menilai lawannya. Tidak tampak bagaimana care pelajar Rudin itu menghindarkan diri, tahu-tahu jotosan yang sangat kuat itu sudah mengenai sasaran kosong. Hei orang muda, kau betul-betul hendak menpukul teriak pelajar Rudin itu keras-keras. Rumang agak tertegun, kemudian teriaknya pula, Hei, kalau punya nyali hayo jangan berkelit kembali sebuah sodokan tinju yang keras dilontarkan ke depan. Kali ini ternyata sastrawan Rudin itu tidak mencoba UTK menghindarkan diri, dia malah sambut datangnya serangan tersebut dengan sodokan kipasnya dengan demikian pukulan keras dari rumang tersebut. Bukan bersarang di tubuh sastrawan Rudin itu, sebenaliknya malah saling membentur dengan ujung kipas. Tak ampun lagi dia menjerit kesakitan, seketika itu juga kepalan kanannya sakit bagaikan retak, rasa sakit yang dideritanya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, sastrawan Rudin itu berseru, Nah, bocah tolol, kali ini kau harus menderita cukup berat kipasnya ditotok berulang kali ke depan. Dalam waktu singkat, sikut kiri serta serasang lutut rumang sudah terhajar oleh gebukan kipas tersebut. Jerit kesakitan yang memilukan hati bergema saling menyusul, keempat anggota badannya seperti sudah dibikin cacat semua, membuat ia tak mampu berdiri tegak lagi dan segera roboh terjengkak ke atas tanah. Hapukim serta dua bersaudaramu yang melihat peristiwa itu menjadi amat terperanjat, serem tak mereka meloloskan es menjata masing-masing sambil menerjang ke muka. Terdengar sastrawan Rudin itu berseru sambil tergelak, Kalian tak perlu tergesa-gesa, Marilah maju satu persatu kipasnya segera direntangkan, selapis tenaga pukulan yang tak berwujud dan bersuara segera menyapu ke tubuh ketiga orang tersebut. Bagaikan menumbuk di atas lapisan dinding baja yang amat kuat saja, tampak ketiga orang itu menjelat ke belakang hingga menumbuk di atas dinding ruangan keras-keras. Belah am sampai setengah harian lamanya mereka tak sanggup UTK merangkak bangun kembali. K.H.O. Beng serta Cien Siankun yang mengikuti jalannya peristiwa itu menjadi terperanjat sekali hingga paras mukanya berubah hebat. Sadarlah mereka bahwa sastrawan Rudin tersebut sesungguhnya adalah seorang tokoh dunia persilatan yang berilmu tinggi, hanya mereka tak dapat menebak siapa gerangan orang ini. Sementara itu mulim sekalian telah meronta bangun, kini mereka cuma bisa berdiri termangu-mangu bagaikan patung. Sambil tertawa dingin sastrawan Rudin itu berkata kemudian, Nah, siapa lagi yang merasa tak puas, silahkan maju menyerang, buru-buru mulim menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berkata, Jangan main kasar, jangan main kasar, apalagi di antara kita toh belum pernah terikat hubungan dendam atau sakit hati, YAA, YAA, kau memang seorang yang pandai melihat gelagat, EJ, sastrawan Rudin itu sambil tertawa, dan bagaimana dengan yang lain sebetulnya Mokim serta Hapukim mempunyai maksud akan turun tangan UTK kedua kalinya, Namun kerlingan metemulim membuat kedua orang tersebut harus mengurungkan niatnya. Pelan-pelan rumang berusaha meronta dan merangkak bangun, tapi kaki kanan sastrawan Rudin itu sudah keburu menginjak di atas punggungnya, hal ini membuat badannya yang hampir bangkit berdiri segera terjatuh kembali mencium tanah. Hei, kau sudah selesai belum teriak rumang keras-keras? Belum, belum selesai sahut sastrawan Rudin itu sambil tertawa terbahak-bahak, kau harus merangkak dulu dari sini sampai keluar kubil ini, tidak, aku tak akan merangkak keluar biar harus mati, aku tak akan merangkak keluar kembali sastrawan Rudin itu tertawa, kebetulan sekali aku si pelajar mempunyai wakita aneh, yaitu setiap perbuatan yang kuinginkan harus dilaksanakan sampai jadi, untuk itu kau mesti merangkak keluar dari sini entah apapun alasannya, kalau aku tak mau merangkak keluar, mau apa kau teriak rumang makin sewot? Kalau begitu terpaksa kau mesti menahan pelbagai siksaan dan penderitaan, nah pertimbangkan sendiri, kau benar-benar enggan merangkak atau menurut saja? Bila menolak, terpaksa aku si pelajar akan turun tangan untuk mulai menyiksamu, bahkan, setelah memutar biji matanya, ia menambahkan, bahkan sekali aku si pelajar sudah turun tangan, maka pekerjaan ini tak bakal berhenti sampai di tengah jalan, mendadak terdengar mulim berteriak keras, Tuan, kau jangan marah dulu, dia, dia pasti akan bersedia merangkak keluar, Bagus sekali kata pelajar Rudin itu sambil tertawa, coba kau bujuklah dia mulim segera menghampiri rumang, kemudian teriaknya, seorang lelaki sejati bisa mengikuti perubahan situasi, hari ini kita telah bertemu dengan tokoh berilmu tinggi, sekalipun harus merangkak keluar dari sini, apalah artinya bagimu kalau kau hendak merangkak? Lebih baik merangkaklah lebih dulu, asalkah sudah mulai merangkak, aku pasti mengikuti teriak rumang sambil menggigit bibir, mulim segera berkerut kening, tiba-tiba ia membisikkan sesuatu dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, rumang kelihatan termenung sebentar, akhirnya dia berkata, baiklah, maknya, aku akan merangkak keluar dari sini, habis berkata ia benar-benar merangkak sampai di luar kuil, sambil bertepuk tangan pelajar Rudin itu segera bersorak, horo-e, bagus, bagus sekali, sungguh menarik, sungguh menarik hati, mendadak. Pada saat rumang sedang merangkak keluar itulah, molim, mo kim, serta hapukim bertiga secara diam-diam telah meloloskan golok masing-masing, lalu tanpa menimbulkan sedikit suara pun membacok punggung si pelajar Rudin tersebut. Agaknya ketiga orang itu berniat membokong musuhnya secara diam-diam, padahal si pelajar Rudin itu sedang memusatkan seluruh perhatiannya melihat rumang merangkak keluar, jelas dia tidak mempersiapkan diri secara baik. Keselamatan jiwanya pun segera terancam bahaya maut, kelihatannya sebentar lagi dia bakal termakan oleh bacokan tersebut. Tapi di saat yang amat kritis inilah, KHO Beng serta Cien Siankun yang bersembunyi di ruang samping telah melayang keluar bagaikan sukma gentayangan saja, dua bilah pedang mereka dengan cekatan sekali menangkis ketiga golok lawan. Tentu saja peristiwa ini sama sekali berada di luar dugaan molim, mo kim dan hapukim, untuk sesaat lamanya mereka dibuat terkejut bercampur amat gusar. Rumang yang sedang merangkak di atas tanah dan kebetulan berpaling pun nampak perubahan pada mukanya, dengan cepat dia menjatuhkan diri berbaring di atas tanah dan berlagak sudah mampus. Budak kurang ajar dengan mata melotot dan suaranya ring KHO Beng membentak keras, aku lihat nyali kalian makin lama semakin bertambah besar saja molim, mo kim serta hapukim segera menundukkan kepala dengan mulut membungkam, paras muka mereka berubah menjadi merah padam karena jengah. Sebaliknya si pelajar Rudin itu berkata sambil tertawa terkekoh kekeh, haaah, 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 bagus sekali, nampaknya kudil ini memang luar biasa, masa dalam waktu sekejap matlah, telah muncul kembali dua orang manusia sambil tertawa hambar. Cinsian kun berkata, seandainya kami berdua tidak munculkan diri tepat pada waktunya, mungkin cuan sudah termakan oleh bokongan mereka. U.T.K. Nona terlalu serius kalau berbicara ucap si pelajar Rudin sambil tertawa, aku si pelajar meski tidak sering berkelana di dalam dunia persilatan, namun aku percaya kemampuan yang dimiliki keempat anjin asing ini masih belum mampu U.T.K. membokongku lalu sambil memutar biji matanya, dia berkata lebih jauh. Aku si pelajar paling senang kalau berbicara sejujurnya, tahukah kau apa sebabnya aku sengaja memberi kesempatan kepada mereka U.T.K. membokongku aku tidak tahu sahut Cinsian kun dengan paras muka berubah menjadi merah padam. Sambil tertawa si pelajar Rudin itu berkata lebih jauh, hal ini tak lain disebabkan aku si pelajar ingin mencari sebuah alasan yang cukup kuat U.T.K. membunuh mereka semua, apa sebabnya tuan bersikeras hendak membunuh mereka semua? Haa ah, haa ah, haa ah, haa ah, tegasnya aku si pelajar tak mampu memberi alasan yang tepat, pokoknya begitu bertemu dengan mereka timbul perasaan muak dan benci dalam hati kecilku, biasanya terhadap orang-orang yang ku benci, aku si pelajar tak akan membiarkan mereka hidup terus di dunia ini, rasa terkejut, gusar dan gelisah segera mencekam perasaan mulim sekalian berempat, namun U.T.K. berapa saat lamanya tak sepatah katapun yang sanggup mereka utarakan keluar. Sambil menjurah K.H.O. Beng berkata cepat, bolahkah aku tahu siapa nama tuan yang sebenarnya si pelajar Rudin itu tertawa, selama hidup aku si pelajar tidak memiliki kelemahan apapun selain Rudin, oleh karena itulah namaku memakai pula kata Rudin tersebut yakni si pelajar Rudin Ho Heng Haa ah, rupanya tuan adalah Ho Chiang Pue, pemimpin dari Lem Wong Pak Chiong, nelayan Rudin dari Lem Wong, kalau begitu maaf, maaf, sembari berkata dia segera memberi hormat dalam-dalam, buru-buru si pelajar Rudin, Ho Heng menghalanginya seraya berkata, tak usah sungkan-sungkan, kau sendiri sebetulnya siapa, Bo Am Pue berasal dari marga K.H.O. bernama Beng. Asalku adalah perkampungan Hwi Im Ceng di kota Heng Chiu si pelajar Rudin segera bertepuk tangan ke girangan, serunya cepat, oh oh oh, rupanya kau adalah K.H.O. Beng, sudah lama aku si pelajar Rudin mengagumi nama besar Bo A.A.A. Perkataan dari Chiang Pue tersebut tak berani Bo Am Pue terima, Oh iya, sudah lama aku si pelajar Rudin tak pernah melangkah masuk daratan Tionggoan, dari siapa si K.H.O. Sauhia pernah mendengar namaku ini Boi Chiang Pue yang memberitahukan kepadaku si tua Boi si pelajar Rudin Ho Heng segera tertawa-tertawa terbahak-bahak. Bukankah si tua bangka ini sudah hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia A.A.A.A.I., panjang sekali UTK menceritakan tentang ini, maka secara ringkas K.H.O. Beng bercerita tentang Boi Lo Jin serta pengalaman yang dialaminya sampai terluka. Sewaktu selesai mendengar penuturan, sambil tertawa terkekoh-kekeh, si pelajar Rudin Ho Heng berkata, sewaktu menyinggung tentang aku si pelajar Rudin, apa saja yang dikatakan si tua Boi kepadamu dengan wajah serius K.H.O. Beng berkata, dia orang tua sangat memuji kehebatan Chiang Pue, katanya Chiang Pue suka mengembara seorang diri dan membentuk kekuatan yang tersendiri di dalam dunia persilatan, kau adalah seorang tokoh yang dihormati oleh setiap umat persilatan di dunia ini. Ini pelajar Rudin Ho Heng segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, tidak mirip, tidak mirip, aku merasa belum sanggup membawa kedudukanku mencapai tingkatan seperti apa yang dia gambarkan, lalu setelah memutar bijai matanya. Dia berkata lebih jauh, untung saja perkataan semacam ini, biar agak lebih banyak pun tak akan mengganggu selera orang, entah betul atau tidak yang pasti mendatangkan rasa gembira bagi yang mendengarkan, ehm, rasanya pembicaraan di antara kita cocok sekali, baiklah kita cari kesempatan lain, UTK pelan-pelan berbicara lagi berbicara sampai di situ, dia segera menggerakkan lengan kanannya dan mencengkeram tubuh rumang yang masih mendekam di atas tanah. K.H.O. Beng menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan peristua itu, buru-buru serunya, C.A.M.P.O. E, kau, si pelajar Rudin Ho Heng menggoyangkan tangannya seraya berkata, tunggulah sampai aku si pelajar memetik batok kepala mereka lebih dulu sebelum melanjutkan pembicaraan kita tadi, beberapa orang ini adalah anak buah Boampo E, bersediakah C.A.M.P.O. E UTK ringan tangan serta mengampuni mereka semua pinta K.H.O. Beng dengan perasaan cemas. Anak buahmu setengah percaya setengah tidak si pelajar Rudin Ho Heng mengalihkan pandangan matanya dan memandang sekejap ke wajah keempat orang asing itu, lalu katanya lebih jauh, sekalipun dalam dunia perselatan sudah tak mampu menemukan orang lain, kau tidak sepantasnya menerima manusia semacam ini sebagai anak buahmu, K.H.O. Beng segera menghela nafas panjang, tapi Boampo E toh sudah menerima sebagai anak buahku, paling tidak hubungan antara majikan dan pembantu sudah cukup melekat di hati kami si pelajar Rudin Ho Heng menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya lagi, menurut penilaian ku si pelajar, watak dari beberapa orang ini tidak baik, mereka tak kenal budi, membalas air susu dengan air tuba. Manusia yang tak kenal budi seperti ini hanya merupakan bibit bencana kalau ditampung di sisimu, aku lihat lebih baik, mendadak molim menjatuhkan diri berlutut di hadapan K.H.O. Beng seraya merengek, cukong, tolonglah jiwa kami hapukim serta mokim serentak menjatuhkan diri berlutut pula di hadapan anak muda tersebut sambil menyembah tiada hentinya. Sambil menrengus dingin K.H.O. Beng berkata, kalian anggap apa yang telah kamu lakukan sama sekali tidak ku ketahui hamba tak berani melakukannya kembali, hamba sudah merasa amat menyesal, seru molim cepat-cepat. Pelajar Rudin Ho Heng yang ikut mendengar pembicaraan itu segera menimbrung sambil tertawa, bila ku perhatikan nada pembicaraan kalian, tampaknya orang-orang ini sudah pernah berhianat kepada muka K.H.O. Beng segera menghela nafas panjang, aaaai, manusia atau bukan nabi, siapakah yang pernah luput dari kesalahan I.A.A., siapa tahu salah dan bersedia UTK bertobat, berarti orang ini masih bisa dipelihara lebih jauh, setelah berhenti si jenak, pelajar Rudin itu berkata lebih jauh, tapi sayang keempat orang ini bukan termasuk orang-orang yang tahu salah serta bersedia UTK bertobat. Rasanya aku si pelajar terpaksa harus menggunakan sedikit keahlian UTK membuat mereka tak luk selamanya dan sepanjang hidup tak berani berhianat lagi, dengan kerapatannya K.H.O. Beng keheranan. Si pelajar Rudin Ho Heng tertawa, kepandaianku ini bernama memotong urat menutup nadi, setelah dilakukan di tubuh mereka, maka dalam sebulan mendatang mereka pasti akan merasakan gangguan hebat hingga menyebabkan peredaran darah mereka tersumbat dan akhirnya mati, namun bila saban bulan peredaran darah mereka diurut dengan kepandaian khusus, maka tidak akan terjadi persoalan pada dirinya, kemudian sambil menatap wajah K.H.O. Beng lekat-lekat, katanya lebih jauh, bagaimana menurut pendapat K.H.O. Sau Hiap Molim, Mokim serta Hapukim yang masih berlutut buru-buru merengek dengan suara memelas, jangan gunakan kepandaian apapun UTK melukai kami. Kami semua berjanji tak akan berhianat lagi, UTK beberapa saat lamanya K.H.O. Beng jadi ragu-ragu UTK mengambil keputusan. Melihat hal tersebut, si pelajar Rudin Ho Heng segera berkata lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh, kalau persoalan lain, aku si pelajar akan rikuh UTK turut campur, tapi dalam persoalan ini aku si pelajar sudah mempunyai keputusan yang cukup tegas, nah siapakah di antara kalian yang akan merasakan lebih dahulu berada dalam keadaan seperti ini, Molim sekalian berempat tak berani lari dari situ, kabur pun tak berani, terpaksa mereka hanya bisa berlutut sambil merengek tiada hentinya. Ternyata apa yang diucapkan si pelajar Rudin Ho Heng segera dikerjakan pula, tanpa membuang tempo lagi dia segera menghampiri Molim sekalian dan melakukan gerakan menotok dengan ilmu menyumbat nadi memotong urat. Selesai menotok jalan darah orang-orang itu, si pelajar Rudin Ho Heng baru bertanya sambil tertawa, nah sekarang cobalah UTK mengatur pernapasan, coba dirasakan keandahan apakah yang kalian rasakan antara bagian dada dengan lambung. Molim sekalian menurut dan segera mengatur pernapasan. Tak lama kemudian terdengar Molim berteriak lebih dulu, ah ah ah, aku merasa agak kesemutan, pelajar Rudin Ho Heng segera tertawa terbahak-bahak, ha ah ah, ha ah ah, ha ah, itu berarti ilmu menyumbat nadi memotong uratku telah mulai bekerja menunjukkan reaksinya, Carrie yang ku pergunakan ini sama sekali tak akan berpengaruh pada tenaga dalam yang kalian miliki, tapi sebulan kemudian apabila tidak memperoleh pengurutan secara khusus, habislah sudah riwayat kalian, Selanjutnya bukankah kami harus mengikuti dirimu terus-menerus? Tanya Molim sangat terkejut. He he, he he, he he, kalau aku mah tak dusi dengan kalian, tentu saja kalian harus mengikuti majikan kalian yang lama, kalau begitu, bukankah kami hanya bisa hidup selama satu bulan saja? Seru Molim dengan perasaan amat gelisah. Kembali si pelajar Rudin Ho Heng menggoyangkan tangannya berulang kali, Ujarnya, kalau soal itu mah kalian tak perlu kelewat khawatir, aku si pelajar pasti akan mewariskan kepandayan mengurut tersebut kepada majikan kalian, asal kalian mau setia dan berbakti kepadanya, aku yakin setiap bulan dia pasti bersedia pula mengurutkan kalian satu kali, Pucat Tia selembar wajah Molim karena ngeri dan ketakutan, buru-buru serunya kemudian, Cukong, cepatlah kau pelajari ilmu mengurut nadi darinya, selamatkanlah jiwa kami, sambil manggut-manggut pelajar Rudin segera berseru, nah, KHO Syauh Hiap, mari kita pergi keluar, KHO Beng segera manggut-manggut dan mengikuti si pelajar Rudin menuju keluar ruangan, dalam beberapa kali lompatan saja tubuh si pelajar Rudin telah berada sejauh 50 kaki dari tempat semula, dari situ dia segera melompat naik ke atas pohon raksasa dengan amat cekatan, KHO Beng mengikuti di belakangnya, begitu sampai di atas pohon, pemuda itu segera berkata dengan hormat, mohon petunjuk dari Ciam Pue petunjuk apakah KHO Beng jadi tertegun, tapi segera sahutnya, tentu saja ilmu mengurut UTK mengobati ilmu menyumbat nadi memotong urat tersebut, pelajar Rudin Ho Heng segera tertawa misterius, serunya, terus terang saja aku katakan, sebetulnya apa yang terjadi hanya tipuan belaka, tipuan belaka tanya KHO Beng agak tertegun, tapi mengapa mereka merasakan dada serta lambungnya agak kesemutan, sambil tertawa si pelajar Rudin berkata, hal ini disebabkan aku telah menggetarkan dada dan lambungnya dengan tenaga dalamku, paling tidak dalam setahun mendatang mereka masih akan merasakan kesemutan tersebut, setiap bulan kau cukup berlagak menguruti nadi-nadinya dan mengelabui mereka dengan begitu saja, dalam keadaan seperti ini sebuas-buas nyawa tak orang asing tersebut, aku rasa mereka tak berani menunjukkan sikap yang menyeleweng lagi, buru-buru KHO Beng berkata, terima kasih banyak atas bantuan Chiampo E, Carrie yang kau pergunakan ini memang cukup hebat pelajar Rudin Ho Heng tertawa gembira, baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, mendadak tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dari kejauhan sana dan langsung menerobos masuk ke dalam kuil, aduh celaka bisik KHO Beng dengan gelisah, ada orang menyerbu dalam kuil itu si pelajar Rudin Ho Heng yang sudah mengetahui kehadiran bayangan manusia tersebut sendiri tadi, segera berkata sambil tertawa, tak usah khawatir, mari kita lihat kembali ke dalam kuil, memang sudah lama tanganku terasa gatal dan pingin mencari orang UTK diajak berkelahi, ku harap orang ini cukup berharga UTK bertarung melawan diriku, dengan cepat mereka berdua segera melompat turun dari atas pohon dan kembali ke dalam kuil. Sementara itu, di ruang tengah bangunan kuil tersebut telah berdiri seorang kakek berkerudung, paras muka molim sekalian berubah seketika, mereka kelihatan gugup dan gelagapan sendiri. Xin Xiang Kun sendiri pun merasa agak kaget bercampur gugup, sorot matanya yang gelisah dan cemas berulang kali dialihkan keluar ruangan, jelas ya sangat berharap KHO Beng dan si pelajar Rudin Ho Heng bisa pulang kembali dengan cepat. Keadaan semacam ini tak lebih hanya berlangsung dalam sekejap mata, sebab si pelajar Rudin dan KHO Beng telah muncul kembali ke dalam ruangan tersebut. Situasi di dalam ruangan kuil seketika mengalami perubahan yang sangat besar, paling tidak molim sekalian serta Xin Xiang Kun sudah tidak sekaget dan segugup tadi lagi. Dalam pada itu, kakek berkerudung itu sudah memperhatikan sekejap di sekitar ruangan kuil, kemudian sambil tertawa dingin katanya, haaah, 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 bagus sekali, aku sudah menduga kalau kalian empat anjin asing bukan manusia yang bisa dipercaya, ternyata dugaanku benar, kalian telah membocorkan rahasia kehadiranku di sini. Kemudian sambil berpaling ke arah Xin Xiang Kun, bentaknya lebih lanjut, bukankah kau adalah Tuko Giok, anak murid dari Gobi Pei? Mengapa bersekongkol dengan mereka Xin Xiang Kun segera mendengus dingin, HMM, sekarang aku dapat memberitahukan kepadamu, sesungguh nonamu adalah, belum selesai perkataan itu diucapkan, kakek berkerudung bertubuh ceking itu sudah menggoyangkan tangannya berulang kali seraya menukas, tak perlu kau lanjutkan, aku sudah dapat menebak siapa gerangan dirimu yang sebenarnya, siapakah aku tanya si nona sambil tertawa dengan suara rendah dan dalam kakek berkerudung itu membentak, kau adalah si walet terbang Xin Xiang Kun yang telah mengkhianati para jago dari kawasan Sam Xiang, betul bukan Xin Xiang Kun segera tertawa terkekeh-kekeh, ketajaman matamu memang sangat mengagumkan, tebakanmu memang sangat tepat dengan penuh amarah, kakek berkerudung itu berseru lagi, selama hidup, belum pernah aku dibodohi orang seperti hari ini, hei budak busuk, aku lihat nyalimu benar-benar cukup besar, tapi, begini pun ada baiknya juga. Bersambung ke jilid 26. Bersambung ke jilid 26.